Untuk berbuat baik, Satset, Watles, Dasres, Gaspal, Remblong, Purun, Masjid, Rumamur. Terima kasih telah menonton! 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 jatim putri Aisyah Alhamdulillah saya kepinginan ke dalam penjeningan dari muslim-musliman saya ingin tepuk dengan selanjutnya pun menopok dipun atau rakan wanten ngeriomriki mau maiki atau api-api itu ini sederak-sederak pulau yang akan sambun sarang-sarang sangat makmur rakan jamaah lumantar kemampuan yang akan sambun wanten saya menikah ternaknya pun saya menikah angkringannya pun setelah satu kali pun ingat misalkan jingi pun maki menemui badai tindak monggo badai terdabur alam wilayah kabupaten-katen monggo maki anak-anak pulau yang kong pemandu ini pun pulau yang kong duk asa kenggirio siap misalkan jingi pun kata kegiatan-kegiatan ingat dipunaturakan anak-anak pulau saya menikah lumantar sepatutu semangkir jamaah pun menikah kalau kali masri kali sederak-sederak masjidku makmur ini hari bar bar subuh buatan wansul dikir oh sak mampunipun kalian nyupun yang ditemui orang yang mau ngejian yang mau jamaah 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 makmur makmur ekonomi makmur jamaah makmur rejek ini makmur hukuwai makmur usahanya makmur pembangunannya makmur sosial ini anak-anak pulau ini semangat makmur ternyiku ramiloh pas rawungan pas diri anu ini komangke syukur saking tepuk beli komangke sakit ngerembah keakan supatus muslim muslimah indonesia ku ya makmur tenang masjidnya ya makmur tenang amin atini pun makmur insyaallah amin ini kegiatan-kegiatan terus pulau kali masri beripun masri nah beripun usahanya ini sing binggu yang sing pray terus apa meneng usahanya ini ini gak kata-kata namun kalau makmur gandeng yang terkegiatan sakit ini Pak Haji ngatimong ini usahanya kayak cedul wak kayak cedul ini kakem panjeninan panjeninan bagi menawi boten roten yang pangabunten ini kawanten selawai buntel maka penjeninan kisahakan betok undur wantencebu supatus maka sakit pun kebanggaan kontering darah mereka mugi-mugi menopo kemawan sesuai kemampuan wilayah hibun masjidipun jamaah pun menopo mugi tanca Allah ngambilakan usaha kemampuan masjid menikah ngah bapak ibu saudara muslim muslimah anak-anak kulu mabuk dan lalu mabuk mabuk kepirangan ini pun nyuntang apun dan ikan agung kas kecak no lenggah saat jaring pun mabuk dahar siang jaring pareng kundur minta dateng sendok buru ini mabuk 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 sampai 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 anak-anak kulu dateng rekreasi wilayah kabupaten klaten katak monggo yang pun kerjakan menopo seestu saking kau lho dan anak-anak kulu angin ipun gerakan masjid kumak mormeniko tujuh dateng jamaah yang sakit makmur akan setayan ipun lahir dan batas ipun amin ilai topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah rupiah amin wassalamualaikum 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 amin 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 alhamdulillah sekalang puji bagi Allah yang sampai sekarang masih memberikan kepada kita linfahan nikmatnya sehingga kita semua bisa berkumpul kembali bisa bertemu dalam silaturohim yang diinisiasi oleh urun masjid kumakmur alhamdulillah kita semua diberikan kesempatan waktu luang dan juga kesehatan sehingga bisa bertemu dan niatan untuk bisa berkunjung ke klaten ini sudah lama sekali sudah lama sekali dan tertunda dan apa itu namanya usaha untuk mendatangkan dari tim masjid kumakmur purun menikot dan cepu juga sudah cukup lama diharapkan kedatangannya ya alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa bertemu disini kami berterima kasih sekali kepada apa itu namanya tim purun masjid kumakmur Bapak Sumarno Bapak Rulaksono dan Bapak-Bapak Ibu yang lain yang bergabung dalam komunitas di masjid kumakmur purun kemudian juga salamat serta salam tetap Bapak-Bapak Ibu yang kami hormati seperti tadi di awal kami sampaikan jadi memang rencana untuk bisa bersilapurohim ini niatan yang sudah lama jadi mungkin saya flashback cerita dulu dulu itu ada kegiatan bulan Januari kalau tidak salah bulan Januari itu kalau tidak salah ada pengasian diselenggarakan oleh masjid kumakmur turun masjid kumakmur di masjid masjid aliman aliman kebetulan dari teman-teman masjid binapatra cepu ini ada sekitar enam orang yang alhamdulillah bisa hadir pada kegiatan tersebut nah kemudian alhamdulillah dari kegiatan tersebut memberi banyak inspirasi kepada teman-teman jamaah masjid binapatra cepu sehingga apa ya jadi setiap kali kumpul terngiang-ngiang wah ini kayaknya bagus sekali kegiatannya ini sangat inspiratif jadi simple gitu ya jadi apa itu namanya gerakan-gerakan yang simple sederhana tapi ini sangat sangat apa ya kita disangatin inspiratif jadi mudah dilakukan dan tidak perlu terlalu mulut-mulut di dalam apa itu namanya upaya-upaya untuk memakmurkan masjid jadi mungkin kalau dulu bayangnya memakmurkan masjid itu kan ya sepokoknya wah wikis pokoknya jas ke dunia gitu cuman setelah apa itu namanya ya ya silaturahim dengan apa timpuran masjid bumakmur ya itu ada apa itu namanya ada hasanah ada wawasan bahwa untuk memulai suatu kebaikan ini memang tidak perlu sesuatu yang mewah sesuatu yang rumit sesuatu yang koplek yang penting kenapa pokoknya inggal-inggal nonton ya inggal-inggal dilakoni segera dilaksanakan ya hal sekecil apapun harus dimulai sekarang juga saat ini sudah ya jadi memang itu kemudian berikutnya apa namanya mencoba mengundang jadi kayaknya ini menarik jadi dulu mencoba mengundang ya sahabat yang burun masih itu makmur ayo kecepu ya kok kerasa rawo kecepu biar nanti menginspirasi tidak hanya teman-teman yang sudah kesana ya dari masjid binapatra tetapi mungkin nanti bisa menginspirasi dari tamir-tamir masjid lainnya sehingga waktu itu punya harapan nangen-nangen mungkin apa yang sudah diawali oleh tim burun masjid kumakmur ini juga bisa menginspirasi apa itu namanya masjid-masjid yang lain di wilayah cebu bisa menjadi satu inspirasi kebaikan mumpung teman-teman ini ada waktu luang sehingga bisa bersilapurohim kesini dan tentunya salah satu harapan kami ini ya disamping nanti bisa bersilapurohim dengan bapak-bapak ibu-ibu dari burun masjid kumakmur apa itu namanya tentunya menambah apa itu namanya ikatan apa itu namanya ubuah di antara kita yang lain tentunya kami juga ingin apa itu namanya mendapatkan apa ya mendapatkan oleh-oleh oleh-oleh pengalaman atau oleh-oleh mungkin hasanah hasanah mengenai memakmurkan masjid ini gimana sih jadikan ya tentunya timpurun masjid pemakmur ini sudah punya sekian banyak pengalaman dari sekian tahun dalam apa itu namanya berdakwah di wilayah Klaten dan sekitarnya lah itu kira-kira harap itu namanya tantangan-tantangan yang dihadapi bagaimana upaya-upayanya dalam memberdayakan masyarakat ataupun jamaah ini seperti apa mungkin nanti secara informal mungkin nanti bisa sharing bisa sharing di sini di masjid kami itu di masjid Bina Patra ini masjid sebenarnya yang dikatakan masjid kedinasan statusnya itu yang mendirikan itu kan apa itu namanya instansi pemerintah cuman pengelolaannya ini kan masyarakat sekitar ditambah dengan beberapa noponego unsur dari pemerintahan cuman memang nanti di dalam pengelolaan ini kan perlu noponego mungkin terkait fleksibilitasnya mungkin diurah pati kurang fleksibel dan mungkin ada sejumlah hambatan-hambatan dakwah yang nanti yang seringkali juga ditemui mungkin nanti dari apa itu namanya bapak-bapak ibu-ibu dari masjid kumak kur mungkin nanti ada trik-trik karena mungkin sudah dari sekian banyak masjid yang dikelola mungkin nanti ada banyak trik-trik atau masukan-masukan atau pengalaman kelaman bagaimana memakbukkan masjid ya mungkin itu dari kami bapak-ibu sekalian ya mudah-mudahan kunjungan silapurohim disini bisa apa itu namanya tentunya menambah bukuah diantara kita silapurohim ini menambah persaudaraan persaudaraan dan mudah-mudahan tentunya kami berharap sepulangnya nanti sekembalinya kalau kami nanti kecepu ini bisa apa itu namanya bersemangat bersemangat kembali setelah romabon ini tambah silatuhan kesini bersemangat dalam apa itu namanya menggairahkan atau menggiatkan kegiatan-kegiatan dakwah di wilayah cepu yang mungkin nanti akan diawali dari masjid dan tentunya dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu dari bulun masjid kumakmur atas sambutannya yang luar biasa kami mohon maaf dari jebu ini tangan kosong tangan kosong pokoknya modalis bismillah disini jika selama kami apa itu namanya berkunjung kesini bersilatulohin kesini kami ada hal-hal yang kurang berkenan jadi bapak ibu kami mohon maaf yang besar-besarnya dan sekali lagi kami mohon maafkan terima kasih atas sambutan dan segala kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada kami mudah-mudahan kegiatan-kegiatan silatulohin ini bisa kita lanjutkan bisa terus berlanjut di masa-masa yang akan datang mungkin itu saja dari kami maturnuun wabillahi taufik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari pertama diawali darimian, kita doakan terus Kedua, mencari teman-teman yang satu frekuensi Satu dulu mau, dari kita pribadi ngajak satu teman Dari satu teman di medjir ini, bar solat ampun pulang, ngobrol, ngopi Tadi mudah-mudahan dispenser tadi, dari 3 mungkin mudah-mudahan bisa menjadi 300 pak dokter anak Jadi sekitar tepuk, nanti kalau butuh cuma 200 ribu Nanti kita patungkan bagi mencet-mencet yang ada di atas Jadi dari ngopi, sering ngobrol, tidak ngibah, tidak fitnah, tidak membicarakan keburukan Tapi kita sering membicarakan keumah Barang siapa yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka doa itu akan kembali kepada kita Jadi resep suga, resep penaknya itu pengen terdampang Mengdongaknya uang ngurip penak, mengdongaknya uang ngurip suga Nah doa itu akan kembali kepada kita Kenapa kita hidupnya susah? Karena biasanya enek mengsugah kita panas Enek menguntukkan mobil kita sakit hati Enek mengbangun rumah kita pikirannya sehingga lele Jadi ketika kita sering mendoakan kebaikan ke saudara kita Insya Allah doa itu akan kembali kepada kita Jadi dari dua orang Pak tadi Terus tambah satu, tambah satu insya Allah Ini itu membuat program kebaikan Jadi mejid itu tidak hanya perkara sholat, ngaji, dan sedegah Jadi mejid tadi yang ada di materi tadi dari MUI Jogja bahwa kita harus jadi takmir mejid, takmir masyarakat, dan takmir negara Jadi apa yang dilakukan masyarakat tidak hanya berkara keislaman tapi harus ada kemasyarakat dan kenegaraan Jadi harus hadir dimanapun berapa dari mempunyai manfaat Terus yang keempat Setelah ketika sudah ada takmir, ada niat, ada program, diawali dari hari yang kecil Makanya di kaos-kaos Mijuki Ma'amur ini Diawali dengan notot serandali Notot serandali itu nanti sudah butuh waktu 3-4 bulan Masjid Bina Patra Cepu, serandali pun ditotok dereng ini Terutama yang ada di sini ada 23 jamaah Nanti di sholat serandali dihadapkan ke posisi pulang Ampun, ada yang serandali jepit dicerendaki, serandali jepit Sualo-sualo Yang apa-apa yang anda raih Blok-blokan Grup serandali di sini ada yang ada yang serandali Nanti mulai dari ini, ketika nanti jenang dari selagen Sering ada serandali, Allah kan lebih bertunjuk Mau serandali ditotok apalagi nanti jamaahnya Apalagi ekonominya, apalagi sosialnya Oke, setelah nikuh di awal dari program Niat mawon Tidak bicara nanti duit-duit komentar Sama-sama lakonnya Sama-sama beri bertunjuk Niat baik, cara baik InsyaAllah hasilnya baik Dan semuanya perlu prosesnya Kadang diantara kita itu nggak siap prosesnya nggak Siap Engkau paling dibelenangi Engkau seng bantu soko Engkau sengewangi soko Dan yang terakhir, yang kelima Panjenengan Ketika memamorkan mejidnya Mampun sendiri Sesuatu yang di Beban pikul sendiri itu ternyata berat Jadi nanti kita sama-sama Ketika sudah ada satu-dua orang, satu mejid Jalan Ketika mejid binapatara cepu sudah bagus Ya harus memikirkan mejid-mejid yang ada di sekitar cepu Sekitar binapatara Ketika sudah Berarti Jeporo Bojonegoro Pati Dan lain sebagainya Syukur InsyaAllah Harapan kita semua nanti Gerakan ini bisa menghasilkan gerakan untuk memamorkan Mungkin ribuan Bahkan ratusan ribu Mejid-mejid yang ada di Indonesia Jadi Mekaten Nanti mungkin kalau ada waktu Kita hasilkan testimoni dari Tuan Rumah sini Jadi kebetulan Tuan Rumah ini Pak Manto Ini kita bukakan angkringan Pak Jadi ini amal usaha burun masjid pemamur Terus kita bukakan kambing juga Pak Jadi disini ada kambing Kita modali empat ikor kambing Jadi monggo Nek Bina Patra mungkin Mungkin Kompleks perumahan pertambangan Mungkin Caranya dakwah Gak harus Modali usaha Mungkin pelayanan Gajian Binaan Dan lain sebagainya Mekaten dari saya Nanti Mohon Sarasi Ani Mawon Jadi Tanya Jawa Mawon Dan yang paling penting Adalah Setelah disini Disini langsung Aksi Padang Dari Nek nanti Kita belajar Sana kesini Tapi kok Terus memulainya Dari mana Bingung Sip Ngetani Bodoh korban Sip Ngetani Rapat Tidak Mulai dari sendiri Radali di toko Baru sholat Ampun pulang Ngobrol Misalkan Misalkan Dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Till tuatt Sampun Tukar kamar tamunya di parfum ramah tamah Jadi emang nanti seperti yang kita jalan adalah manajemen masalah mencet yang satu dengan yang lainnya itu nanti berbeda mantap sambal petai amanya nanya bang Bu amanya